6 tips membeli HP Android murah berkualitas dan aweng Halo semuanya jumpa lagi bersama channel gamesproject channel yang akan bagian kepada teman-teman semua segala aneka tips kesehatan berita news hiburan konten lucu dan lain-lain pokoknya akan selalu kita update seminggu sekali pasti ada video baru dari kita yang baru pertama kali join yuk jangan lupa untuk subscribe like dan share ya pada hari ini kita akan tip nah membagikan tips yaitu membeli HP Android yang murah berkualitas dan awetnya temen-temen HP Android ini menjadi sebuah kebutuhannya jangan sampai kita membeli karena hanya kita melihat sebuah iklan di televisi atau mungkin di media sosialnya jadi kita harus memastikan bahwa HP ini memang tepat guna berkualitas dan awet ya dipastikan seperti itu yang pertama saat kita membeli ada tips tips dari kita ya yang pertama adalah satu pilih HP dari kelas mid-range atau menengah gini teman-teman maksud dari HP mid-range ini adalah harganya mungkin tidak bisa dibilang murah ya tapi ini adalah menengah jadi kisarannya mungkin 2-3 jutaan jadi ini mungkin spesifikasinya cukup mumpuni kenapa mesti kelas mid-range apanya terlalu rendah atau terlalu tinggi ya karena kita melihatnya itu dari sisi kesempatan memiliki produk ini lebih mudah dan budgetnya juga menengah jadi misalnya kita membeli terlalu kebawah di bawah misalnya di bawah mid-range itu kecenderungannya spesifikasinya lebih rendah jadi saran dari kita adalah teman-teman pilih HP dari kelas mid-range atau menengah ya sesuka dengan budget kita walaupun budget kita mungkin berlebih tapi sebaiknya kita membelikan yang mid-range tapi mempunyai spesifikasi yang bagus oke yang kedua kawan-kawan adalah lihat chipset yang dimiliki HP ya teman-teman tahu nggak chipset ini ya kira-tawan spesifikasi ini kita terjebak membeli Android atau smartphone ini dengan harga yang terlalu mahal ya padahal ternyata di harga yang mid-range yang menengah kita sudah dapat spesifikasi yang mumpuni ya biasanya saat ini adalah pilihan dari chipset atau prosesor ya teman-teman tahu sendiri ya chipset itu adalah atau kita nyebutnya prosesor itu adalah kita sekarang ya lagi booming ini adalah Snapdragon atau Mediatek ya karena ini prosesornya gede kita ambil contoh untuk HP dengan prosesor Snapdragon ke kita menyarankan teman-teman membeli HP Snapdragon 710 atau Snapdragon 712 bila budget memungkinkan bila anda bisa teman-teman juga bisa milih yang Snapdragon 660 atau yang Snapdragon 665 bila teman-teman milih yang prosesornya Mediatek kami merekomendasikannya HP menggunakan Mediatek Helio 6G85 atau Mediatek Helio G90T atau Mediatek Helio G95 begitu ya teman-teman prosesor atau chipset ini juga memiliki peranan penting dalam kita memilih Android atau smartphone yang akan kita beli Oke kita lanjut yang ketiga ini lumayan dan juga otak dalam HP agar saat berputar ya RAM yang jelas ya seperti dengan komputer bila kita bicara mengenai RAM pemilihan HP murah terbaik harusnya selain dengan chipset prosesornya kita juga harus memiliki RAM RAM 3GB atau 4GB ini kalau bisa kalau bisa 23 atau 4GB ya teman-teman karena HP yang sangat murah biasanya itu 1 atau 2GB itu apabila diisi terlalu banyak aplikasi itu sangat lemot sangat tidak mampu ya kadang hang juga jadi teman-teman kalau bisa cari HP di atas satu atau 2 jutaan itu RAM nya 3 maka ke kita menyarankannya RAM nya yang lebih bagus lagi kalau kita mid-range ya RAM 4 atau HP RAM 6GB secara umum teman-teman semakin tinggi RAM dari smartphone semakin mahal juga ya namun kini banyak produsen juga smartphone ini jual HP murah tapi speknya itu Dewa speknya bagus-bagus teman-teman harga 2 atau 3 jutaan tapi speknya luar biasa prosesornya bagus RAM nya juga bagus Oke nomor 4 teman-teman tak kalah penting memuaskan teman-teman menggunakan Android atau smartphone pilih layar yang luas spek Dewa tapi kalau layarnya kecil juga enggak enggak enak ya teman-teman jadi kita sarankan teman-teman pakai layar 6 inci ke atas ya tapi jika teman-teman tidak suka dengan layar yang terlalu gede mungkin layar yang jelas limaan ya limaan masih oke lah tidak terlalu kecil juga dan ini juga maks resolusi yang kita lihat itu adalah full HD dan resolusi layar yang paling ideal saat ini terus yang teman-teman yang kelima cek sebelum kita memilih kita cek kualitas kamera yang jelas dengan budget 2 atau 3 jutaan kita harus tahu kualitas dari megapiksel dari kualitas kamera itu hasilnya seperti apa CMYK nya seperti apa fitur OIS atau mampu merekam video berkualitas 4k enggak atau HP murahnya gimana ya itu penting kualitas kameranya harus kita tahu ini bagus apa anda terus yang ke-6 teman-teman ini adalah desain dan kualitas material kita berbicara dengan kualitas material ini lebih ke layar HP nya dan juga lebih ke casingnya ya Bila kita ditanya kenapa desain itu penting ya kawan-kawan jawabannya adalah dengan desain yang kekinian yang anak muda modern ini sesuai dengan kebutuhannya ya pilihan teman-teman jatuh di HP kelas menengah maka tentu desain itu juga harus penting juga oke demikian ya teman-teman ada tips tadi dari kita ada enam tips membeli HP Android murah murah tapi bukan murahan ya yang ada tadi milih dengan pilih HP yang menengah paketnya 2-3 juta terus pilih prosesor yang dimiliki HP yang terbaik menengah lah jangan terlalu rendah terus pilih ram kalau bisa kawan-kawan itu empatnya empat rannya empat kalau 123 tuh mas satu itu paling parah tuh paling lemot ya kawan-kawan terus tadi ada pilih layar yang luas kalau bisa itu tergantung selera juga kawan-kawan suka yang layar seperti apa kalau suka layar yang gede 6 inci 7 inci atau bahkan 10 inci itu sangat direkomendasikan apabila teman-teman bisa beraktifitas dengan lebih enak tapi cuma kalau emangnya layar lebih gede kegedean kawan-kawan bisa milih yang lima juga boleh terus yang kelima tadi kualitas kamera pastikan yang terbaik yang sudah 4k fitur-fiturnya bagus ya terus yang keenam itu yang kata-kala penting itu desain dan kualitas barang ya apakah ini tahan air apa enggak terus speknya desainnya seperti apa ya Oke demikian rangkuman dari kita mengenai tips kita membeli HP Android kita bertemu di video-video berikutnya nah selalu jaga kesehatannya teman-teman nih saya sedang filek dan selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa dadah